Di sepanjang tahun 2022, ada sebanyak 157 kasus kecelakaan sepanjang 2022 kemarin nih Yang terjadi di wilayah hukum Kores Batang Harilur Dari 157 kasus kecelakaan tersebut, terdata sebanyak 65 orang tewas di jalan setelah tabrakan terjadi Sementara 22 orang mengalami luko berat dan 173 mengalami luko ringan Untuk itu Bangjek Himbau, supaya berkendara harus hati-hati dan tetap safety Supaya tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan Ini dia pantauan Bangjek Satu lantas Polres Batang Hari bidang pedagakan hukum Mencatat sebanyak 157 kasus kecelakaan lalu lintas terjadi sepanjang tahun 2022 di wilayah hukum Polres Batang Hari Kecelakaan terjadi mayoritas pengendara roda 6 dan angkutan patupara Akibat mengantuk yang dipaksakan, sehingga mengakibatkan kecelakaan dengan kerugian sebanyak 236 juta rupiah sepanjang tahun 2022 Ibda Harisman Kanit Gakum Satlantas Polres Batang Hari membenarkan Sebanyak 157 kasus laka lantas sepanjang tahun 2022 Dan sebanyak 63 orang dalam kasus kecelakaan mengalami meningkal dunia 22 orang mengalami luka berat dan sebanyak 173 orang luka ringan Sementara untuk kerugian material berkisar di angka 236 juta 400 ribu rupiah Dari 157 itu mayoritas itu laka itu apa sebabnya? Dari 157 itu mayoritas itu laka itu apa sebabnya? Kejadian tersebut mayoritas terjadi pada malam hari Dan mayoritas kecelakaan terjadi di Kecamatan Pemayung Beserta Kecamatan Muara Bulian Desa Tenang Selamat Riyadi, Jek TV, Melaporkan